Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke kalau misalkan kita disini ngebahas teknologi Pasti gak bakalan ada habisnya nih teman-teman Nah disini saya mau coba bahas produk ya USB Type-C HDMI Converter ini dari PX Indonesia Dan ini adalah principal dari brand Taiwan Dia yang sudah berjalan 53 tahun di bidangnya Pasti ya ini sudah keren banget teman-teman ya Dan ini adalah fungsi itu adalah mirroring ya Mirroring smartphone to big screen Dan kita bisa koneksikan layar smartphone kita ke TV misalkan Nanti kita akan coba praktekan teman-teman Nah pertama disini kita coba lihat dulu disini ya Oke dia punya garansi selama 18 bulan Kemudian juga disini panjang dari kabelnya ini adalah 2 meter Ini cukup panjang teman-teman Dan disini pastinya dia sudah Type-C HDMI Dan dia sudah plug and play Jadi ketika kita pasang dan langsung terkoneksi Ini keren banget teman-teman Kemudian juga disini adalah smooth and science video Jadi ya cukup mulus dan low latency Oke mungkin nanti kita coba tes teman-teman Kemudian kita coba lihat spesifikasinya disini teman-teman ya Nah spesifikasinya disini dia itu ya materialnya aluminium alloy Jadi panjangnya 2 meter Warnanya space grey Kemudian disini apa nih Operation of voltnya 5 volt ya Seperti itu Kemudian kita coba lihat disini ya Nah ini modelnya seperti ya ini ya Tampilannya ada inputnya tablet Smartphone kemudian outputnya bisa TV display ataupun projector Saya juga disini punya nih projector lama Nanti kita akan coba tes dengan menggunakan converter Ke colokan HDMI yang jaman dulu tuh teman-teman Nah nanti kita akan coba ya Seperti itu Mungkin di video-video selanjutnya ya Seperti itu Nah kemudian disini ya Untuk di bagian sistem dia supportnya itu Dari mulai Android 6 Type-C nya 2.0 Oke ya Nah kita coba lihat disini ya Untuk produknya atau unitnya Kita buka saja Oke ini dia Cukup simple seperti ini ya Oke kita dusnya simpan dulu Nah jadi produknya cuma seperti ini teman-teman dalamnya Jadi dia ada namanya PX Dan dia support sampai 2K teman-teman ya Untuk kualitasnya Wah keren banget teman-teman ya Dan 60 host Jadi ya kita gak bisa merasakan nanti ketika di screen kan Kedalam TV ataupun projector Dia supportnya hanya 60 teman-teman 60 host Meskipun ya smartphone-nya ini Kita sudah support sampai 120 hertz Seperti itu ya Nanti kita coba tes Dan ini cara koneksinya mudah banget Ini tinggal dikoneksikan ke dalam TV-nya Ya teman-teman seperti itu Tinggal dicolokkan ke dalam TV ataupun ke projector Nah ininya kita langsung saja colokkan ke dalam smartphone-nya Langsung Pepsi disini Oke Perlu diingat disini Smartphone itu harus support dulu minimal OTG ya OTG ataupun sudah support minimal headset Ya headset dengan colokannya ini Atau portnya ini Type-C Nah kalau misalkan tidak support itu Kemungkinan ini juga gak support teman-teman Nah tapi kalau misalkan kita lihat tadi Ini ya minimal dari Android 6 Itu bisa teman-teman Minimal Android 6 ya Bisa Oke disini kita langsung saja Coba untuk koneksikan teman-teman Ya disini saya akan coba koneksikan dulu ke TV-nya Sekaligus nanti kita coba praktekan ya Ya oke teman-teman disini saya sudah koneksikan ya Ini si USB-nya atau USB converter-nya sudah dikoneksikan ke dalam TV-nya Disini saya menggunakan Samsung Saya lupa ini versi Samsung-nya itu versi berapa Yang pasti Samsung yang saya ini TV-nya ini Dia itu sudah support case ya Atau sudah ada Wi-Fi-nya di dalamnya Nah oke disini kita langsung saja koneksikan Disini saya menggunakan Poco X3 Pro Ya kita langsung saja disini koneksikan teman-teman Nanti kita lihat ya di layarnya ini munculnya seperti apa Oke Koneksikan langsung saja seperti ini Kita lihat apa responnya Oke nah dia di TV-nya akan langsung muncul seperti ini ya barcode Nah jadi nanti teman-teman harus download disitu Ada draw screen apk ya with browser Jadi disini kita langsung saja search barcode-nya ini teman-teman ya Nah bagaimana cara search barcode-nya ini mudah banget Jadi kita bisa akses aplikasi Google sini teman-teman Kemudian langsung disini ke bagian kameranya Kemudian kita klik Nah kita langsung saja scan ya Oke ini dia Kita langsung saja scan Nanti dia akan muncul teman-teman Ada papling ya dot cn Nah jadi kita langsung saja nanti disini klik ya Bentar Nah ini kalau misalnya teman-teman gak jelas Coba saya ini dulu Nah itu ya ada papling dot cn Kemudian kita klik saja disini Ini klik nah dia akan langsung langsung menuju ke browser Ya disini saya menggunakan Chrome Kita tinggal masuk saja Dan dia nanti akan otomatis download aplikasinya Nah contoh seperti ini Draw screen dot apk Nah karena disini saya sudah download teman-teman Langsung saja ya Kita pergi ke sini Kita pergi ke dalam aplikasi file manager Kemudian seperti biasa ke aplikasi Dan disini sudah ada ya draw screen Ini dia tinggal di klik saja Kita install Oke kita tunggu Nah selanjutnya disini kita sudah selesai Sudah selesai install Dan terpasang dengan Oke nih teman-teman Sudah terpasang Nah selanjutnya disini kita langsung saja buka aplikasinya ya Oke kita buka aplikasinya Nah dia akan langsung minta izin seperti ini Kita oke saja Kemudian dia akan mulai merekam Atau melakukan case ya Atau proyeksi transmisi Kedalam si TV nya Langsungnya kita mulai sekarang Nah dia akan langsung terkoneksi teman-teman Disini kita izinkan saja ya Saat aplikasinya digunakan Klik seperti ini Kemudian kita izinkan seperti ini ya teman-teman Disini izinkan Nah dia akan langsung muncul seperti ini di aplikasinya Nah saran saya disini tips ya Tips saya disini Kalau misalkan teman-teman nanti mau coba bermain game Usahakan screen resolusinya ini Ubah saja di 128x70 ya Seperti ini Biar tidak terlalu berat nanti di TV nya Seperti itu Dan itu juga memang tergantung dari smartphone nya juga teman-teman Dari SOC yang dipakai ya Performanya bagaimana gitu Nah dia sudah ya Sudah terkoneksi ini mudah banget ya Cara mengkoneksikannya gitu Tinggal scan barcode Insta aplikasi Izinkan langsung Masuk Seperti itu teman-teman ya Oke kita coba Lihat ya Nah itu dia ya Tuh sama persis Dan disini Dia aman teman-teman ya Kita coba lihat ya Tuh Jadi hampir tidak ada delay ya Seperti itu Nah memang sayangnya disini Untuk di layarnya Dia itu hanya 60Hz teman-teman ya Dia tidak sampai 90 ataupun 120 Seperti itu ya Karena ya sesuai dengan harganya gitu teman-teman ya Nanti kalau misalkan teman-teman berminat Bisa langsung saja cek link di deskripsi box ya Seperti itu Oke Nanti kita coba gaming teman-teman ya Kita coba tes nanti beberapa game Dengan menggunakan Transmisi layar Dengan menggunakan kabel USB dari PX ini ya Oke ini keren banget ya Pasti teman-teman penasaran ya Oke Nah sebelumnya disini saya akan coba dulu Tes putar YouTube ya Apakah lancar atau tidak Oke kita langsungnya masuk disini Kedalam YouTube teman-teman ya Oke teman-teman disini saya sudah masuk Kedih YouTube ya Nah oke tambahan disini Jadi teman-teman biar nanti ada suaranya itu Jadi bukan Ada suara disini ya Jadi di TV nya ini gak ada suaranya Karena untuk si kabel USB nya ini Gak support Gak support menampilkan suara disini ya Teman-teman di HP saya Seperti itu Jadi caranya disini ya teman-teman Harus menggunakan headset Biar nanti ada suaranya Oke disini kita coba lihat ya Untuk delay nya saja Fokus di delay nya seperti itu teman-teman Antara di smartphone Dan juga di TV nya Oke langsungnya kita buka disini Nah seperti ini teman-teman Ini suaranya ada Kita coba lebarkan Nah Oke Nah Dia hampir sama sekali Tidak ada delay teman-teman Lihat Oke Dia hampir tidak ada delay Nah Lihat ya Oke Tuh Nah Ini keren banget teman-teman Dia hampir tidak ada sama sekali delay Ya Oke Tuh Oke Sip ya Ini udah keren untuk putar YouTube ya Oke Cukup ya Ini udah bagus Udah mantap Tidak ada delay Nah selanjutnya disini kita coba Nah tes gaming teman-teman Tes gaming ya Nanti saya akan coba beberapa tes game Nah teman-teman nanti bisa disimak Bagaimana menurut teman-teman Seperti itu Apakah worth it atau tidak Untuk kabel PX ini ya Atau kabel Converter dari USB Type-C Ke HDMI Kalau menurut saya sih Udah sangat worth it banget Jadi kita gak perlu tambahan-tambahan lagi Seperti halnya Pokoknya banyak ya Perlu ini Perlu ini Converter lagi Colok ini Ini cukup satu kabel Ke HDMI Dan isi ini langsung ke Type-C Ini udah Mantep banget teman-teman ya Kalau menurut saya udah oke banget nih Sip Oke Langsung aja disini kita coba tes Gaming teman-teman ya Ya oke teman-teman Disini saya coba tes Genshin Impact ya Ini di Poco X3 Pro Nah teman-teman bisa simak ini Oke ini Poco X3 Pro Dia berjalan dengan baik ya Nah ya Meskipun tipik saya ini Samsung ini Dia itu sudah support case ya Atau wireless Seperti itu Tapi Kalau misalkan teman-teman disini Yang tidak support Seperti itu ya Fitur tersebut Fitur case tersebut Nah bisa dengan Cara ini Dengan menggunakan kabel Ini teman-teman Ini keren banget ya Ini Genshin Impact Lihat Dia gak delay sama sekali tuh Lihat Ini keren banget ya Tuh Lihat Sama sekali gak ada delay Ini di Poco X3 Pro ya Ini keren banget teman-teman Lihat Mantap Ya Grafiknya ataupun FPSnya Dia stabil Teman-teman Ini mantep banget ya Tuh Lihat Sama sekali gak ada delay Tuh Lihat Mungkin adalah ya Delice sedikit gitu ya Tapi ini udah Kalau menurut saya Udah oke gitu Kita coba Lihat yang ini ya Dia menggunakan Gimana kalau misalnya Kita coba menggunakan effect Apakah ada lag Coba lihat Oke ternyata Enggak juga dia Enggak ada lag Keren banget teman-teman Mantap ya Nah Jadi itu menurut teman-teman ya Kalau misalnya kita coba Bermain game Memang kekurangannya itu Disini Dengan menggunakan Kabel PX ini Untuk suaranya Dia tidak bisa keluar Di TV nya ya Jadi kita harus Menggunakan headset lagi Baru keluar gitu Teman-teman Ya Jadi lebih stabil gitu Untuk suaranya Sayangnya cuman seperti itu Bedanya Kalau misalkan kita coba Cache ya Langsung dengan ke Wifi ke TV nya Dengan menggunakan Fitur cache Atau proyeksi Dia dengan suaranya Bisa teman-teman Ada gitu Nah jadi Alat ini Atau kabel USB ini Ini berguna banget Bagi teman-teman disini Yang hanya Menggunakan TV yang punya Fitur HDMI Colokan HDMI Seperti itu Jadi ini bisa Bisa work Seperti itu Bisa bekerja Nah Lihat ya Sama sekali Tidak ada delay Nah 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 Keren ya Keren banget teman-teman ini Oke Cukup ya Untuk Genshin Impact Kita akan coba Tes game selanjutnya ya Ya oke teman-teman Disini saya sudah Coba ya Ini di PUBG Mobile Oke kita coba Lihat disini Ya Dia bagus ya Delainya Minim banget ya Dikit gitu Tuh lihat ya Nah Ini saya di Poco X3 Pro ya Dengan settingan Grafisnya Disini saya menggunakan Di HDR Extreme Nah HDR Extreme Nah HDR Extreme Oke kemudian disini Untuk di bagian Style nya Penuh warna ya Oke dan disini Kita dapat Di 50an EPS ya Oke mantap ya Kita coba lihat Turun disini Oke Tuh ya Lihat di layar yang besar Dia stabil ya Dia stabil ya Mantap Saran saya disini ya Teman-teman Kalau misalkan mau Dengan cara proyeksi Dengan kabel Seperti ini Ke TV Lebih baik Smartphone nya itu Menggunakan Kipas ya Atau fun cooler Itu biar lebih Stabil gitu Teman-teman ya Untuk si HP nya Nah ini kita udah Dapat senjata Oke Ya ini cuman Buat seru-seruan aja ya Ya gitu lah ya Intinya Oke lah Intinya oke nih Teman-teman Kita coba Nembak 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 Oke Cuman disini Sayangnya Untuk di PUBG Mobile Ini ada sedikit Bug ya teman-teman ya Jadi ketika kita Koneksikan Dengan kabel ini Seperti itu Dan disini Untuk pake headset juga Suaranya masih Gak keluar Ya ini Sesekali sih terjadi Tapi biasanya Bagus teman-teman Gak masalah Nah Gitu lah ya Jadi ya Seperti inilah teman-teman Untuk PUBG Untuk delay nya pun Tuh liat ya Ini ya Persekian Detik Mungkin berapa gitu kan Ini kalau menurut saya Masih hampir Hampir Gak ada Delay ya Seperti itu Mantap nih teman-teman Ya oke teman-teman Disini kita coba Lihat ya Disini adalah Awal-awal Dari Pas kita coba Buka game Apex Legends Nah kita lihat disini ya Untuk trial nya Atau video Pembukanya Lihat Dia sama sekali Gak ada delay ya Delay mungkin sedikit Ada persekian Detik Kita coba lihat disini Wow Mantap ya Nah memang Untuk di TV nya Ini dia suaranya Gak keluar Teman-teman ya Itu lah Itu memang salah satu Ya salah satu Kekurangannya Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting disini Kita bisa melihat Atau ya Gameplay nya itu Lebih besar layarnya Di TV ya Ini keren banget ya Dengan menggunakan Kabel PX ini Mantap ya Nah Lihat Dia sama sekali Delanya Minim banget Lihat Ini keren banget Kalo menurut saya Tuh Lihat Mantap ya Oke Keren Sip ya Sip ya Disini kita akan coba Langsung saja Kita tes di gameplay nya Teman-teman Oke teman-teman Disini saya sudah ada Di gameplay nya Lihat ya Ini di Apex Legends Dan memang Ketika di gameplay Dia agak sedikit berat Teman-teman ya Nah seperti ini aja Tampilannya Oke Nah Jadi agak delay ya Emang berat banget Ini gamenya teman-teman Oke Seperti itu ya Tuh Ini seru banget Teman-teman Untuk Apex Legends ya Keren pokoknya nih Ini semuanya sniper Berarti saya ambil Yang ini aja Oke Dia peluruhnya banyak Sip Ya Jadi seperti itu Temannya Jadi agak delay Sedikit Sedikit Emang ini Game nya agak berat Banget Ya Untuk Si Apa namanya Ininya Si kabel ini Dengan si TV nya Agak delay Emang berat banget Untuk Apex Legends ya Tapi tadi di Genshin Impact Itu bagus Tapi kalau misalkan Pengen Teman-teman lancar Ini harus diulangi ya Jadi ketika kita coba Bermain game itu Harus diulangi dari awal Tadi sempat ada error Jadi saya langsung Dicoba ditancapin lagi Dan alhasil Jadi saya seperti ini Teman-teman Jadi agak delay Seperti itu Terutama lagi Kalau Apex Legends ini Emang game nya Agak berat ya Seperti itu teman-teman ya Oke disini Mungkin kita masuk Kedalam kesimpulan ya Nah ini sudah Sangat Simple banget Jadi kita Gak perlu Tambahan-tambahan lagi Konektor Ataupun splitter Dan lain sebagainya Cukup dari Type C Langsung ke HDMI Dan sudah support 2K Dan yang memang Ini 60Hz saja Teman-teman Ya kalau misalkan Kita coba bermain game Yang ringan-ringan Seperti itu Ini seru banget teman-teman Keren banget gitu kan Dengan menggunakan Kabel USB Converter ke HDMI ini ya Oke Kemudian juga terkait Test gaming tadi ya Jadi ada beberapa game Yang memang berat teman-teman Ketika kita coba Transmisikan Salah satu contoh Tadi saya coba tes Game Apex Legends Dia agak berat Tapi pas awal-awal Ketika kita coba buat Atau Ketika kita coba lihat Trailernya Videonya itu lancar banget Tapi ketika pada saat gameplay Kewalahan teman-teman ya Agak berat juga gitu Nah kalau PUBG Kemudian Genshin Malah Genshin itu lancar banget Saya gak paham tuh Genshin bisa lancar banget Dengan menggunakan Transmisi ini ya Oke Mirroring dengan Kabel USB ini Oke Itu ya Kalau misalkan berminat Saya sudah simpan linknya Di deskripsi Itu saja mungkin di video kali ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi referensi Bagi teman-teman Yang lagi cari Alat Supaya bisa kita Transmisikan layar smartphone kita Ke layar yang lebih besar Seperti ke TV Ataupun ke projector Oke Itu saja mungkin teman-teman ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati